Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang para sahabat Encik Nianto channel dimanapun berada Bapak ibu yang saya hormati Mudah-mudahan pada pagi yang cerah ini Kita semua dalam keadaan sehat dan wafiat Tidak kurang satu apapun Kita sekarang berada Masih di kebun sawit kita Kebetulan pada hari libur ini Sabtu Minggu hari libur Kita memfaatkan hari libur ini Untuk bersama Berkotoroyong di kebun kita ini Bersama dengan Untuk berempat orang kami disini Memfaatkan momen liburan Alhamdulillah Pekerjaan kita hari ini cukup lumayan Kita membersihkan lahan Kebun kita bersih Badan sehat Keringat basah ini Badan sehat, kebun bersih Banyak empat yang kita peroleh Kita bisa beroraga Dalam kebun ini Jadi pada bagi yang cerah Yang segar ini Kita bisa bersama Di sini ini Ini Lagi Membersihkan Masak barang Laitu si Lek Barhan Lagi minum Sehat Ini ada apa Gora gara gara pisang Gora gara gara pisang Ini Ini GTS Jadi Istimewa juga Perbekalan kita Untuk pagi ini Jadi coulda kita mudah-mudahan ini saya selesai kalau selesai ini lumayanlah pekerjaan kita pada pagi hari ini kebun bersih, badan sehat hasil insya Allah besok mudah-mudahan sebuah sawit pun rebat bapak ibu, saudara aku semuanya besok lebih kurang 2 hari lagi kita akan panin doakan mudah-mudahan sawit kita ini aman tidak ada gangguan di hama dan juga dari pencurian ini 2 buah sawit kita ini ada sedikit lagi yang belum kita bersihkan semudahan 1 hari, 2 hari ini selesai semudahan hari Senin sudah selesai semua ini ini kebetulan untuk brode pemanenan apa ini, minggu ini mungkin agak sedikit kekurang karena pertama disebabkan musim trek yang kedua curah hujan yang tinggi dimana curah hujan yang tinggi itu juga sangat terpengaruh pada terhadap fotositesis yang dilakukan oleh sawit jadi buah sawitnya agak lambat masak tapi saya rasa minggu setelah minggu pertama ini sebelum kedua nanti seya Allah ini lumayan juga panen kita seperti yang depan ini sepertinya depan ini sepertinya depan ini seolah untuk satu bulan lagi ini panen banyak ini ini adalah kondisi kebun kita yang telah kita bersihkan beberapa hari hari ini ini dia memang curah hujan sangat pengaruh tapi curah hujan ini juga nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bunga dan buah sawit dimana sawit ini kita tahu sendiri Bapak Ibu sudah semuanya sangat memerlukan air dalam jumlah yang cukup banyak seperti ini ini mungkin ini mungkin belum bisa panen ini saut jantan minggu kemarin kita bakar untuk tempat kita bangper ini panen ini sudah ramai juga buah yang besar ini mungkin sudah bisa besok waktu itu sudah sudah dicek kalau suka panen minggu kemarin belum bisa ini sudah bisa panen besok yuk di ring sahabat ke semuanya buat kebun ini cukup menyenangkan pertama kebadan kita sehat dengan kita sering ke kebun apalagi di pagi hari kita bisa menghidup udara segar jadi dengan menghidup udara segar cukup sehingga yang bersih insya Allah perforum kita sehat dan toksikin memang ada kita buah darah ini buah sudah apa di dataknya sudah tumbuh baharu lagi Alhamdulillah buah tawip ini sudah bagus buahnya buahnya mengkilat-kilat buahnya mengkilat ke sana jadi jadi para sahabat anji binatu channel manapun berada dimana salah satu sektor unggulan pada pemerintah yaitu sektor pertanian dan perkebunan dimana pada saat-saat musim pandemi corona ini saya merasakan sekali dimana lebih kurang satu tahun kita berada dalam kondisi masa pandemi COVID-19 jadi banyak juga usaha yang lulung tikar banyak juga tapi alhamdulillah untuk sektor pertanian dan perkebunan bisa bertahan pada saat masa-masa pandemi seperti ini contohnya saya juga tidak menyangka lebih kurang satu tahun corona ini melanda dunia ini melanda negeri ini alhamdulillah kalau khususnya untuk pertanian dan juga sektor perkebunan sawit tidak terlalu berdampak alhamdulillah harga tetap stabil mulai dari musim-musim normal itu sampai sekarang alhamdulillah malah sekarang harga sawit itu sudah agak naik daripada setahun yang lalu setahun yang lalu harga sawit itu sekitar 1200 1500 per kilonya tapi sekarang alhamdulillah sudah dianggah hampir dianggah 1800 kalau mungkin kita jual di pabrik bisa dianggah 2000 jadi harapan saya kepada bapak ibu sahabat semuanya balilah kita bersama mempaahkan kalau ada lahan-lahan di sekitar petarangan rumah kita saya kira yang bisa kita tanam tidak hanya sawit tanam-tanam tanaman manfaat lainnya seperti yang tanaman kejubian cabai dan sebagainya mari kita tanam semudah minimal bisa dengan bertani dalam kebun ini bisa bisa meningkatkan ekonomi kita dan juga bisa mempertahankan ketahanan pangan kita pengalaman saya yang telah hampir 10 tahun di berkebunan ini di matelah kebun kita juga ada kebun karet sedikit mengkar rutawit juga ada sedikit jadi kita sudah merasakan boya-bana pahit dan manisnya berkebun ini jadi intinya pertama kalau kita ada lahan yang kosong mari kita mempaahkan sebaik-baik se-efektif dan efisien mungkin mudah-mudahan dengan kita mempaahkan lahan-lahan kita yang kosong itu bisa ada nilai ekonomi seperti itu seperti ini ini batangnya kecil tapi alhamdulillah ya alhamdulillah buahnya ngiling apalagi nanti kita pupuk sesetra setelah terang aja bapak ibu sahabatku saudaraku semuanya kebun saya ini kebun kita ini kurang perawatan sama ini baru beberapa bulan ini lah hampir 6 bulan yang baru kita bersihkan kita jaga kita rawat dan pupuk pun baru mulai kemana sekali pupuk organik tapi seandainya yang pupuk organik kita padukan dengan pupuk kimia insya Allah hasilnya just insya Allah juga membaah dan juga untuk lahan-lahan seperti ini lagi saya harapkan pengalaman saya kalau bisa lahan kita kebun kita jangan semak karena semak ini sangat menganggu proses penyerapan makanan yang dikutukan oleh sawit agak terganggu karena akan berebut makanan dengan rumput-rumput dengan anak kayu yang hidup di sekitar tanaman sawit jadi akar ini agak terganggu proses penyerapannya sehingga dengan terganggu proses penyerapan dengan tidak maksimalnya menyerap apa menyerap menyerap zat-zat yang dibutuhkan sawit ini pertama pertumbuhan bunganya tidak normal dan buahnya pun tidak lancar tidak besar buahnya pun tidak besar nah contohnya ini ini buahnya alhamdulillah cuma ini ini buah alhamdulillah cuma pelepahnya kurang apa ini ada zat nanti harus kita perkenalkan kuku harus kita tanamkan disini supaya pelepahnya ini nanti lontur kalau buahnya udah lumayan buahnya udah lumayan udah apa udah besar ini kita pakai bibit merehat merehat PPKS jadi itulah marilah kita mempahatkan lahan kosong di sekitar kita dengan cara bertani dan berkebun karena bertani dan berkebun itu adalah sangat baik juga untuk ekonomi dan juga untuk pendapatan keluarga bapak ibu saudara semuanya dimanapun berada demikianlah liputan singkat kita pada pagi yang berbahagia ini kami pada hari liput ini Sabtu dan Sabtu dan Sabtu hari ini kami sengaja empatkan waktu liput ini bersama dengan keluarga kekebut membersih kebun pertama kebun bersih badan sehat demikianlah harapan saya terima kasih banyak jika ada jika ada seandainya kritikan atau komentar atau pendapat nasihat silahkan sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini jadi semoga nasihat pendapat komentar dari bapak ibu saudara semuanya bisa menjadi masukan bagi saya juga bagi seluruh sahabat petani Indonesia pada umumnya dan juga perkembangan channel ini kedepannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh